Intro Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bakhtiar Baharudin di hari pertama puasa meninjau stok pangan di pasar Minas Saupak Sungguh Minasa Kabupaten Goa Selasa 12 Maret 2024 Bakhtiar dalam keterangannya kepada wartawan menjelaskan pihaknya sengaja datang meskipun hari libur untuk memastikan stok pangan dan bahan pokok di masyarakat mencukupi Karena ini hari pertama puasa yang diadwal pemerintah jadi kita mengecek pastikan stok pangan bahan pokok masyarakat cukup mencukupi yang penting barangnya ada cukup mencukupi Nah kita lihat hari ini biasanya pasar ini jam 10 sudah sepi mungkin jam 11 cuma karena hari pertama puasa malah rame nih dan kita lihat wajah-wajah masyarakat harga itu relatif sebenarnya masih dalam batas toleransi walaupun mungkin memang seperti cabai merah besar itu sedikit ada kenaikan Kepala Perumbulok wilayah Sulselbar Ahmad Kholisun dalam kesempatan tersebut mengungkapkan stok beras di Sulsel selama Ramadan hingga Juli mendatang dipastikan aman Ia menjelaskan dalam rangka bulan Ramadan stok bulog totalnya 59.000 ton Kemudian kebutuhan untuk penyaluran bahan pangan 8.500 ton ditambah untuk kebutuhan stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP 7.000 ton Dalam rangka bulan Ramadan stok yang dikasih oleh bulog untuk beras saat ini ada 44.000 ton stok ini masih terus bertambah yang sedang dalam perjalanan ada 10.500 Jadi totalnya ada 59.000 ton Stok ini sangat cukup sampai bulan Juli Sampai bulan Juli ya Sampai bulan Juli Karena kebutuhan penyaluran kita untuk banpang hanya 8.500 Ditambah kebutuhan untuk SPHP sekitar 6.000-7.000 Sehingga stok ini sangat cukup untuk wilayah Sulsel termasuk Sulbar sampai dengan bulan Juli Ia menambahkan untuk harga SPHP masih tetap dengan penjualan Rp53.000 untuk 5 kg Untuk beras komersial terdapat relaksasi dengan headnya naik Rp1.000 per kilogram Dirinya berharap kenaikan di lapangan tidak terjadi secara signifikan Tim redaksi Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan